Intro Aksi pencabulan yang dilakukan tersangka yang berprofesi sebagai tukang pijat terhadap anak di bawah umur di kabupaten pulang pisau mendapat perhatian serius dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau Haji Ahmad Rahman Hakim Aksi pencabulan yang dilakukan tersangka yang berprofesi sebagai tukang pijat terhadap anak di bawah umur di kabupaten pulang pisau mendapat perhatian serius oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau Haji Ahriper Rahman Hakim Bahkan politisi PPP itu mengutuk aksi bejat tersebut Dengan mengatakan, saya sangat prihatin astas peristiwa yang terjadi mengenai pencabulan anak di bawah umur saya mengutuk perbuatan tersangka yang sangat tidak manusiawi dengan melakukan tindakan cabul Kata Hakim yang merupakan sapaan akrabnya Pria yang juga menjabat sebagai ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau itu meminta kepada penyidik Polres Pulang Pisau untuk memberikan hukuman yang berat sehingga diharapkan dapat memberikan efek cerah Hakim juga memberikan apresiasi kinerja jajaran Polres Pulang Pisau yang dengan cepat dapat mengungkap kasus ini dan menangkap pelakunya Semoga peristiwa seperti ini tidak lagi terjadi di wilayah kita kepada orang tua agar betul-betul mengawasi anaknya saat bermain di sekitar rumah untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan Dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Tim Liputan mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!